Justin Frederik, putra anggota DPR fraksi PDIP, Indah Kurnia menjadi korban penganiayaan di tol dalam kota Jakarta pada Sabtu 4 Juni 2022. Namun, ada perbedaan kronologi antara keterangan korban selaku pelapor dan pelaku penganiayaan. Dari pihak pelapor, kepolisian menyebut mobil pelaku melaju dari arah kiri dan mobil Justin melaju dari arah timur. Mobil pelaku yang diketahui berplat nomor B-1146RFH memotong laju mobil korban yang kemudian menyebabkan senggolan. Dari sebelah kiri ada terlapor yang mengendarai mobil Nissan memotong laju kendaraan dan mengakibatkan mobil pelapor terserempet mobil terlapor. Kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Julpan, dilansir dari Tribunews.com pada Minggu 5 Juni 2022. Lantas jelang pintu keluar tol tebet penganiayaan terjadi. Karena tidak terima, pengemudi mobil RFH itu turun dan menghampiri mobil korban. Saat itu juga, bogem mentah pelaku langsung dilontarkan ke korban. Saat turun, si anak ini terus yang pengemudi pelat RFH ini turun. Kemudian terjadi pembukulan seperti itu ungkapnya. Sedangkan kronologi dari pelaku sebut ada provokasi dari JF. Menurut pihaknya, ketika terjadi pemotongan jalan yang dilakukan oleh AFM dan FM, ada provokasi dari JF terlebih dahulu. Justin disebut mengacungkan jari tengah kepada Alif Panser sehingga perkelahian terjadi. Kemudian terjadi pembukulan terlebih dahulu oleh JF terhadap AFM. Karena ayahnya dipukuli, FM merasa tidak terima, kemudian terjadilah penganiayaan. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Pemuda Pejuang Bravo V, Ahmad Jajali. Ormas DPP Pemuda Pejuang Bravo V membuat keterangan yang berisi poin klarifikasi terkait peristiwa yang menjerat Ketua Umum Alif Ansar Marabesi. Untuk diketahui, pengemudi ekstral berpelat RFH yang menganiaya Justin Frederik telah diamankan Direkturat Resurse Kriminal Umum Polda Metro Jaya pada Sabtu malam. Direktur Resurse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Komis Pol Hengki Hariyadi membenarkan penangkapan tersebut saat ini sedang diperiksa. Menurutnya, kedua orang yang terekam di video yang satu diantaranya menganiaya Justin bakal menjalani pemeriksaan secara intensif. Selanjutnya, akan dilakukan pendahanan sesuai dengan kapasitas mereka saat terjadi pembukulan. Terima kasih telah menonton!